Melanjutkan dari part sebelumnya, dimana saat ini kita pun diperlihatkan dengan pasukan dari 3 orang tadi yang kini malah dikejar-kejar oleh hantu-hantu yang ada di rumah sakit. Hantu itu sangat banyak sekali sehingga mereka bertiga tidak bisa menangani itu. Dengan kondisi ini salah satu dari mereka kemudian berencana untuk menggunakan jimat teleportasi, namun hal itu dilarang oleh si kacamata. Si kacamata pun mengatakan, aku punya cara untuk menghindari semua ini. Ayo pancing hantu ini ke lantai 2 dan biarkan dia menerkam Linmo, kita akan keluar dari bahaya. Temannya si kacamata mengatakan, bukankah itu tidak baik? Bukankah? Ini seperti pembunuhan secara tidak langsung. Tapi, meski demikian mereka tetap melakukan itu, karena mereka sadar jika Linmo nantinya juga pasti menggunakan jimat teleportasi, jadi si Linmo tidak akan mati dengan mudah. Setelah itu, mereka bertiga pun berhasil bertemu dengan Linmo. Dan ketika ini terjadi, Linmo pun sadar jika ketiga orang ini sedang menjebak dirinya. Linmo pun kini mulai berhadapan dengan para hantu itu. Meski mendapatkan hal yang semacam ini, Linmo malah senang. Dia sadar jika ini waktunya bagi dirinya untuk mencoba keterampilan baru. Ketika Linmo terdiam seperti itu, ketiga orang malah menyangka jika Linmo kini tidak berjalan maju dan sekenakan tengah ketakutan setengah mati. Dan pada saat ini, Linmo akan segera dihajar oleh para hantu itu. Tapi Linmo segera menggunakan kemampuan matanya. Sehingga hal ini pun membuat para hantu terjebak dalam sebuah ilusi. Para hantu benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Mereka dikendalikan sepenuhnya oleh Linmo. Linmo kemudian mengambil gergaji yang ada di sana dan langsung menghabisi para hantu yang tersedia. Semuanya pun kini dibinasakan oleh Linmo hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian dengan apa yang terjadi ini, ketiga orang mulai sadar tentang kemampuan Linmo. Mereka mengatakan kenapa Linmo mempunyai mata yang merah. Sepertinya, dia telah berhasil mengontrak hantu cacat di Departemen Ophthalmology. Itu sebenarnya skill group control yang paling langka di tim Ghost Control. Mereka bertiga benar-benar tampak kesal terhadap si Linmo itu. Padahal, hantu cacat merupakan hantu tingkat yang sedang dan tidak mungkin masuk ke dalam tubuhnya Linmo. Dan dengan amarah dari orang-orang ini, Linmo pun berhasil mendapatkan 40 poin pertahanan. Linmo pun kini sangat senang karena secara tidak langsung orang-orang ini malahan membantunya. Kemudian, Linmo juga mendapatkan lima menik hantu dari hantu yang tadi dia bunuh. Dengan begini, dia menyimpannya. Linmo pun kembali mencoba memprovokasi ketiga orang itu dengan mengatakan, Jika kalian sengaja menjebakku lagi, aku tidak akan bisa untuk membiarkan kalian lolos. Mengetahui hal ini, ketiga orang itu pun mulai emosi. Dan pada saat ini terjadi, Linmo kembali mendapatkan 40 poin pertahanan. Linmo pun kini semakin bersemangat untuk mendapatkan lebih banyak poin pertahanannya. Setelah itu, Linmo kembali berjalan secara sendirian. Dia kini mulai berbincang dengan sosok si Mata Merah. Kini, mereka berdua lebih akrab. Si Linmo mengatakan kepada si hantu Mata Merah, Gui Gai, Barusan, kita melakukan pembunuhan dengan sangat keren sekali. Si Gui Gai alias Mata Merah mengatakan, itu semua karena keahlian ku kuat. Makanya, kelima hantu itu bisa untuk dibinasakan. Mendengar hal itu, Linmo kemudian mengatakan, Sebenarnya, tidak peduli seberapa kuat hantu kontrak itu. Karena kuncinya adalah master hantu. Orang biasa yang tidak punya nyali untuk melihat hantu, Tidak akan dapat menggunakan keahlian. Setelah itu, Linmo kembali menatap ke arah perah hantu yang kini tampak sangat-sangat sedih sekali. Linmo kemudian secara tak sengaja menemukan perhiasan emas yang terdapat pada salah satu tengkorak. Dia pun bergegas untuk mengambil hal tersebut. Di sana juga, Linmo bergegas masuk ke dalam tempat kantor bekas keuangan, Dan dia pun mencoba untuk menemukan berbagai benda menarik lainnya. Ketika dia mendapatkan tempat itu, Dia sadar jika semuanya telah tiada. Yang ada, hanyalah bekas sampah-sampah saja. Dan dengan kelakuan dari Linmo ini, Itu membuat si guru penilaian mulai tertarik pada sosok si Linmo. Dia sadar jika ini kali pertamanya melihat bocah yang cukup unik di dalam ujian. Kita kemudian kembali diperliarkan dengan si Linmo, Yang kini mendapatkan pemberitahuan dari sistem jika terdapat hantu tingkat tinggi di ruang operasi. Mengetahui hal ini, Linmo pun bergegas mengecek keadaan di ruang operasi. Dia pun sadar telah ada hantu wanita yang bertipe tinggi di tempat itu. Dan punya sesuatu yang besar di tubuhnya. Ketika ini terjadi, Tak diduga sosok mata merah juga tampak terpesona. Sehingga kini, Loyalitasnya meningkat terhadap si Linmo. Ini menjadi 15 persen. Linmo mulai menceritakan apa sebenarnya kemampuan dari hantu wanita itu. Yang kemudian langsung dijawab oleh hantu merah. Hantu merah mengatakan, Jika itu terdapat sebuah gukin. Gukin itu ditulis dengan bahasa sanskerta. Dan tentunya itu berisikan semacam ritme yang mengancam jiwa. Ketika ini terjadi, Linmo mengatakan jika kemampuan itu tidak ada apa-apanya, Karena mereka sadar jika pada saat ini, Biarkan si wanita masuk ke dalam ilusi dari matanya. Di saat ini terjadi, Sosok mata merah meragaskan jika wanita itu adalah sosok buta. Jadi teknik mereka tidak akan bisa mengenai si wanita. Yah, itu adalah hal yang sangat benar. Linmo membuktikan itu sendiri. Kemudian, Linmo mencoba mencari cara lain untuk mengalahkan si hantu ini. Dia pun kini mencoba untuk mematahkan pertahanan Dan memaksakan kontrak terhadap hantu wanita Dengan jurus andalanya. Linmo pun kini berhasil menyamar menjadi seorang dokter. Dia mencoba masuk ke dalam ruangan operasi. Tapi sebelum itu, Si hantu merah memperingatkan si Linmo. Aku menyarankan padamu untuk tidak melakukan itu. Karena dengan kekuatanmu saat ini, Jika kau mencoba memprovokasinya, Kau pasti akan terbunuh. Namun meski mendapatkan arahan yang seperti itu, Linmo tidak peduli dan dia bergegas untuk masuk ke dalam. Linmo kini berhasil bertemu dengan si hantu wanita. Hantu wanita yang buta kini menanyakan kepada Linmo, Siapakah kau sebenarnya? Linmo pun mulai diserang dengan ritme suara Yang dimainkan oleh sosok hantu wanita. Dan ketika ini terjadi, Linmo menegaskan jika dia merupakan seorang dokter Yang akan melakukan operasi terhadap si hantu wanita. Si hantu wanita pun kini mulai terdiam Dan kini dia pun sangat memahami akan hal itu. Dia pun mengizinkan sosok dokter melanjutkan operasinya. Yah, Dia kini akan segera dioperasi oleh si dokter itu alias si Linmo. Linmo kemudian menyuruh si hantu wanita Untuk berbaring di meja operasi. Si hantu wanita pun melakukan hal itu. Dan seketika saja, Linmo mulai memandang ke arah yang lain. Dia pun kini mencoba Untuk memprovokasi sosok hantu wanita Agar marah. Tak lama kemudian, Linmo mulai menyuntikan ke arah tangan dari hantu wanita. Ketika ini terjadi, Si Linmo terus melakukan itu dengan berulang-ulang kali. Dia sambil mengatakan, Aku ingin mendapatkan pembuluh darahmu, Tapi aku gagal. Linmo terus menyuntikan itu, Sehingga hal ini pelan-lahan membangkitkan kemarahan dari sosok hantu wanita. Suntikan demi suntikan, Terus saja dilakukan oleh hantu wanita, Sehingga pada saat ini dia pun benar-benar murka. Dia mengatakan, Sebenarnya kau bisa melakukan ini atau tidak. Dengan apa yang terjadi ini, Sista memberitahukan kepada Linmo, Jika Linmo berhasil mendapatkan 40 poin pertahanan. Dan pada saat ini, Hantu telah terdeteksi mematahkan pertahanan hingga 55% Dan masih perlu 45% lagi, Agar bisa ditanda tangani kontrak secara paksa. Linmo pun mencoba untuk menenangkan suasana terlebih dahulu. Dan ketika ini terjadi, Sepasang kekasih menyaksikan semua ini. Mereka sadar jika sebenarnya, Si Linmo sedang melakukan operasi terhadap hantu. Mereka sangat menghargai keberanian dari Si Linmo yang tidak takut akan apapun. Si wanita kemudian sadar, Jika gurunya pernah mengajarkan, Pada saat menghadapi hantu, Ketakutan adalah hal yang tabu. Jika kalian menghadapi hantu secara langsung, Peluang kalian untuk bertahan hidup tidak hanya akan meningkat pesat, Tapi akan juga dapat meyakinkan mereka untuk menjadi hantu yang dikontrak. Dengan apa yang terjadi, Kedua orang ini sadar jika Si Linmo benar-benar dapat menguasai segalanya. Setelah itu, Kedua orang ini pun bergegas mencari hantu kontrak mereka, Karena mereka terinspirasi dari Si Linmo. Setelah itu, Si Linmo juga dikagumi oleh sosok guru penilaian. Dia mengatakan, Dibandingkan dengan siswa lain, Temperamen Linmo ini bisa dibilang sangat baik sekali. Kita kembali diperiarkan dengan Linmo, Yang kini diperintahkan oleh hantu wanita, Untuk segera melakukan operasi. Linmo kemudian menanyakan kepada Si Wanita, Apa yang ingin kau operasi? Apakah kau ingin membesarkan pepayamu? Si wanita kemudian mengatakan, Jika dia tidak perlu melakukan pembesaran lagi, Karena dia sudah mendapatkan lebih daripada itu. Dia saat ini, Hanya ingin mengecilkannya, Agar dia tidaklah saat berjalan. Mendengar hal itu, Linmo mulai mengambil gergaji, Dan dia pun akan segera melakukannya. Si wanita kini mengarahkan Linmo, Untuk memotong setengahnya saja. Linmo menanyakan, Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Si wanita kini mulai emosi, Karena pertanyaan itu sangat tidak berbobok sama sekali, Karena seharusnya, Keduanya harus dipotong sama sisi, Tidak bisa dipotong sebagian saja. Dengan kemarahan dari si hantu wanita ini, Sistem menegaskan kepada si Linmo, Selamat kepada tuan, Karena telah memperoleh 40 poin pelanggaran pertahanan. Tingkat pelanggaran saat ini telah mencapai 60%. Linmo pun kini sadar, Jika cara ini cukup efektif. Dia kemudian langsung menghidupkan gergaji mesin, Dan itu lantas langsung diarahkan ke telinga dari si hantu wanita. Hantu wanita, Kini semakin kesal terhadap si Linmo, Karena Linmo terus saja mengoceh tidak jelas. Linmo terus saja mengoceh tidak jelas, Sehingga hal ini semakin membuat si hantu wanita tampak kesal. Dengan lantangnya, Pada saat ini si hantu wanita benar-benar kesal. Dia menyeru Linmo untuk diam. Sudah saja, Linmo menghadapi pengadilan kematian. Sebuah teknik mulai digunakan oleh si hantu wanita. Dan teknik yang seperti itu, Membuat Linmo, Kini malahan mendapatkan keuntungan. Ya, Pada saat ini, Kerusakan pertahanan hantu wanita sudah mencapai 99%. Kini, Si Linmo bisa melakukan kontrak dengan cara paksa. Linmo pun bergegas melakukan hal tersebut. Dan ketika ini terjadi, Hantu wanita benar-benar bingung. Dia sudah tidak bisa menolak lagi dengan semua ini. Dia pun kini resmi menjadi hantu kontrak kepunyaan dari Linmo. Linmo pun kini berhasil mendapatkan hantu kontrak yang baru. Dan itu, Tersegel di tangannya. Dengan simbol yang ada pada tangan kirinya itu, Linmo bisa menggunakannya sewaktu-waktu. Linmo kemudian sadar jika ini berbeda dengan perpaduan hantu cacat. Kontrak hantu tunggal akan masuk dalam pola yang spesifik. Saat memanggil hantu, Linmo hanya perlu mengetuk tangannya untuk menyelesaikan panggilan. Dengan begini, Linmo sudah punya dua hantu yang telah ditanda tangan di kontrak. Dan dengan begini, Hanya tersisa satu saja yang bisa di kontraki lagi oleh si Linmo. Ketika ini terjadi, Si hantu wanita cukup kesal dengan Linmo, Karena dia tidak ingin berada dalam domainnya si Linmo. Dia ingin bebas. Tapi Linmo menegaskan, Jika semuanya telah terlambat, Kau tidak perlu lagi untuk pergi kemana-mana dengan berat tubuhmu itu. Kau tidak perlu khawatir tentang pepayamu, Karena aku yang akan melangkah mulai dari sekarang. Tak lama kemudian, Linmo mulai melihat panel atribut. Dan dia sadar, Jika hantu ini berada di hantu tingkat tinggi. Dan tak cuma itu, Pada saat ini, Loyalitasnya berjumlah 20%. Dan keterampilan belum diaktifkan. Linmo pun akan segera mengaktifkan skill dari hantu wanita ini, Meskipun harus mengorbankan 200 poin pertahanannya. Dengan kata lain, Pada saat ini, Linmo sadar jika baik hantu mata, Maupun hantu si wanita ini, Hanya bisa mengaktifkan satu skill saja. Pengaktifan pun kini mulai dijalankan oleh si Linmo. Linmo pun kini berhasil mendapatkan sebuah skill yang berupa suara sanskerta yang mematikan. Dengan adanya kemampuan yang seperti ini, Itu dapat mengganggu pikiran musuh dengan suara piano, Dan menimbulkan efek pusing. Bila volume darah musuh kurang dari 5%, Maka, Aura meningkat menjadi 50. Dan cooldown skill ini hanya 180 detik saja. Linmo yang mendapati hal ini kini sangat senang, Karena ini merupakan keterampilan baru yang cukup unik. Dia akan mencoba mengkombokan itu dengan sebuah skill yang dimiliki oleh si hantu mata merah. Dengan begini, Dia bisa mengendalikan para musuhnya hanya lewat pikiran saja dan juga memaksimalkan suara yang dikeluarkan oleh si hantu wanita, Agar membuat musuh-musuhnya kebingungan. Linmo pun merasa jika kombo ini cukup menakurkan. Yang dia perlukan saat ini, Hanyalah sebuah hantu yang bertipe penyerang. Linmo akan segera mencari hantu pembunuh dengan kerusakan tinggi atau prajurit dengan daging dan darah. Sesat kemudian, Pengumuman mulai disampaikan oleh para guru, Mereka mengatakan perhatian seluruh siswa penilaian masih ada 1 jam sampai tengah malam. Akomodasi dan makan siswa ditentukan oleh jumlah hantu kontrak dan siswa dengan lebih dari 1 hantu dapat diterima di bangsal ICU. Siswa yang hanya dapat 1 dapat tinggal di lingkungan yang biasa, Sedangkan siswa yang belum punya hantu kontrak tidak berhak atas komodasi. Mereka hanya bisa tinggal di tempat-tempat yang berusukan. Tak cuma itu, Ada juga pengingat khusus, Dimana hak akomodasi bisa ditukarkan atau dihibahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Kedua, Ada juga sebuah pemberitahuan tentang hantu tingkat tinggi yang akan muncul di malam hari, Dan akan sangat berbahaya bagi siswa yang tidak punya hak untuk menginap. Disini dengan apa yang terjadi ini, Linmo pun sadar jika semakin malam akan semakin bagus. Dia akan mulai memburu para hantu yang jauh lebih kuat lagi. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part kedua pun berakhir sampai disini.